Intro Selamat siang, jumpa lagi dengan video dari Ibeg Kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang paling sering diberikan oleh setiap calon mahasiswa Yaitu, kapan sebaiknya mendaftar? Nah, pertanyaan ini selalu kami jawab, mendaftar itu sebaiknya dilakukan secepatnya Dari apa yang kita sudah alami, pengalaman-pengalaman kami sebelumnya Kenapa kita selalu menganjurkan demikian? Karena satu, kondisi pendaftaran di Inggris itu dibuka satu tahun di muka sebelum intake dimulai Artinya, kalau kita mau kuliah di bulan September 2021 Maka pendaftaran itu sebenarnya sudah dibuka sejak September 2020 Jadi, bagi setiap calon mahasiswa yang sudah selesai kuliah S1-nya untuk mendaftar S2 atau bahkan S3 Itu sudah bisa dilakukan dari mulai September tahun sebelumnya Lantas, untuk S3 sendiri sebetulnya bisa dilakukan kapan saja Karena S3 itu lebih fleksibel, walaupun universitas lebih menyukai Kalau memulai intake S3 pun bersamaan dengan intake S2, yaitu di bulan September setiap tahunnya Tapi kalau enggak pun tidak masalah Kita bisa mulai di bulan Januari, kita bisa mulai di bulan Mei, bulan Juni, bulan September, Oktober, segala macam Itu untuk S3 Untuk S1 tentunya dari sejak September, Oktober itu pasti sudah mulai pendaftaran Keuntungan kalau kita sudah mendaftar lebih awal adalah Pertama, kita mendapatkan peluang penerimaan yang lebih besar Karena tidak ada deadline di Universitas Inggris Setiap calon mahasiswa bisa mendaftar kapan saja Dan mereka akan tutup apabila kelasnya sudah penuh Kedua, apabila ada tawaran mengenai potongan uang sekolah, biasiswa, dan lain-lainnya Maka mereka akan prioritaskan bagi mahasiswa yang sudah diterima oleh Universitas tersebut Jadi, dua keuntungan ini akan ada di pihak kita kalau kita mendaftar lebih awal Bagaimana dengan yang baru lulus nanti di bulan Juni? Saat ini sudah bisa mendaftar Walaupun belum lulus, kita bisa proses pendaftaran sejak saat ini Karena dokumen lainnya bisa dikirimkan menyusul Sebagai contoh, kalau kita mendaftar sekarang kita akan diterima bersyarat Syaratnya apa? Nantinya adalah bahwa kita harus membuktikan kita sudah lulus S1 Ingat, dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar adalah Mulai dari transkrip Kemudian ijasa yang bisa digantikan dengan surat keterangan lulus Dari kampus tentunya Lantas CV, CV kita detail dengan seluruh pengalaman selama kita berkuliah Maupun selama, kalau kita sudah lulus kuliah lama Juga kita lampirkan detail-detail pengalaman kerja kita Lantas personal statement Pasport, IELTS dan tentunya rekomendasi dari dosen kita yang pernah mengajar kita dulu Maupun dari kantor Jadi dengan dokumen-dokumen yang sudah ada Bisa di-scan di-email ke kami Maka proses pendaftaran sudah bisa langsung dilakukan Dan menunggu waktu lama lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!